Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Ketemu lagi dengan Mama Zahra ya Sehat selalu untuk semua Bagi yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas Bagi yang sedang sakit Semoga cepat sembuh Semoga cepat diangkat penyakitnya Dan doa terbaik buat kita semua ya Setelur online-ku semua Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dilancarkan dengan segala urusannya Amin, amin, Yerbal Alamin Nah Ketemu lagi dengan Mama Zahra ya lor Ini beberapa hari saya itu upload videonya Pokoknya mandan telat terus Alhamdulillah sudah beberapa hari Saya ya mandan repot Kegiatan saya lumayan padat Nah, ini saya barusan itu pulang dari pasar Saya dari pagi itu kegiatannya ya lumayan Karena dari pagi itu Saya ada kegiatan rapat sekolahan Pulang sekitar jam setengah 12 Terus istirahat di rumah sebentar Buka warung sebentar Lanjut jemput kakak Zahra yang pulang dari kemah Sekitar setengah satu Setengah satu Karena dari pagi kegiatannya rapat Uru masak Jadi ini pulang-pulang Tadi beli bakso Langsung pada makan siang Lanjut saya lari ke pasar Gawain ini sukiki mau lumayan padat Alhamdulillah Alhamdulillah Disyukur bayi Liria Sampai di pari ini sehat Ini Alhamdulillah Saya pulang dari pasar Saya mau bongkar belanjaannya ya Ada gula Ada terigu Ada kopi Ini adalah belanjaan saya Alhamdulillah Dapat dua kresek gede Belanjaan warung ya Jadi belanjanya saya itu Siang banget Tadi sekitar setengah dua Saya baru ke pasar Saya mau mereview Hasil belanjaan saya Siang ini Nah isi belanjaan saya ya Liria Ini isinya ada apa Untuk plastik pertama Ini isinya Perjajan-jajanan Ada roti awkan Saya beli juga tidak banyak Saya beli cuma 10 biji Karena saya itu Hampir setiap hari ke pasar ya Jadi daripada Nyetok banyak-banyak Lebih baik tiap hari Tapi Bawa sedikit-sedikit Jadi sering barunya saja Ya Untuk Alhamdulillah Terus ini ada Stik Jajanan Terus ada Gerbi 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 itu adalah Ubi Ubi itu ada yang Ubi biasa Ada juga yang Ubi umu ya Ini kayak gini Terus ada roti Roma Terus ini ada Roti sandwich Terus ini ada Roti jodan Terus ini ada Kayak gini ya liria Jangan Anak-anak Anak-anak Terus ada Kerubu kerambak Terus Dan juga ada Jajanan rentengan Ini 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 saya mau bereskan Terlebih dahulu ya Dan ini untuk Pencahayaannya Maaf Saya mejanya itu Adanya Mung ini saja Nggak ada meja lain lagi Jadi setiap aktivitas Saya itu seringnya Di meja sini Di depan lagi Ada orang Jadi Memajar Mereviewnya Atau Kegiatannya Di mejanya Itu saja Karena Emang saya itu Tidak punya meja lain Lur Mejanya ada Ini ya ini Habis ini Di belakangnya Ya kayak begini Tempat timbangan Dan juga beras Jadi ya Mau gak mau Pokoknya Ya fokusnya Di meja sini Maaf ya liria Seadanya Terus lanjut Saya mau Bereskan Belanjaan Saya Yang ada Di kantong Satu Yang satu Belum saya Bereskan Karena Mejanya Tidak muat Jadi Saya mau Taruh-taruh Dulu Barang-barang Yang Suka saya Tungkar Dulu ya Terima kasih Nah Alhamdulillah Untuk Laktik pertama Sudah selesai Saya mau Lanjut Beresin Bulat Dan juga Terigunya Untuk Beladan Terigu Juga Saya Beli Secukupnya Saja Terima kasih Terima kasih Nah Lanjut ya Teman-teman Dan ini Saya Isi Pesan Suara Belakang Ya Karena Maaf Di depan Sudah mulai Banyak Yang Aktivitas Main Bola Jadi Anak-anaknya Sedang Main Bola Dan Bapak-bapaknya Lagi Menunggu Di Teras Depan Lagi Pesan Kopi Nah Ini Saya Lanjut Bongkar Plastik Yang Kedua Ya Teman-teman Isinya Berbagai Macam Kopi Ada Mie Ada Ya Pokoknya Isian-isian Warung Lalu Karena Uang Belanjanya Niatnya Buat Belanja Warung Jadi Isiannya Buat Keperluan Warung Dan Ini Saya Sambil Beresin Juga Teman-teman Untuk Perkopi-kopian Ini Paling Banter Sekali Paling Laris Karena Ada Yang Diseduh Ada Juga Yang Di Beli Mentahan Kayak Gitu Ya Teman-teman Jadi Setiap Saya Ke pasar Itu Tiap Hari Itu Mesti Mau Kopi Macem Apa Apa Merak Apa Biasanya Itu Saya Sering Beli Karena Selalu Aktifitasnya Di Warung Itu Soal Kopi-kopian Itu Paling Laris Kayak Gitu Ya Teman-teman Kayak Sini Saya Susunin Dulu Untuk Belanjaan Belanjaannya Ya Kopinya Itu Ada Kopi Hitam Ada Kopi Susu Ada Kopi Mic Ada Gudai Terus Ini Juga Ada Sabun Sabun Juga Nah Kayak Inilah Pokimaya Belanja Buat Keperluan Isi Warung Nah Ini Adalah Suasana Di Depan Saya Cuma Ambil Sekilas Saja Dari Belakang Itu Adalah Bapak-bapak Yang Sedang Menunggu Anaknya Lagi Main Bola Tapi Disambing Kopi Di Warung Saya Alhamdulillah Untuk Anak-anak Yang Sedang Main Bola Ini Ini Adalah Anak-anak Yang Lama Dari SD Sekarang Sudah Pada Menginjak SMP Nah Selain Itu Di Bagian Depan Bapak-bapak Sudah Selesai Saya Buatkan Kopi Saya Sambil Nyuci Nah Kayak Inilah Kerjaan Saya Sambil Megang Warung Sambil Nyuci Kadang Sambil Bersih Bersih Kadang Sambil Masak Pokoknya Rutinitas Aktivitas Ibu Rumah Tangga Dan Selesai Nyuci Saya Lanjut Masak Dan Ini Adalah Suasana Di Depan Ini Untuk Bapak-bapaknya Sudah Mulai Bubar Tinggal Anak-anaknya Saja Yang Sedang Latihan Di Lapangan Nih Kayak Gini Teman-teman Suasana Sore Sudah Selesai Latihannya Tinggal Bubarnya Saja Dan Ada Beberapa Motor Yang Masih Parkir Disini Masih Ada Tas-tas Juga Yang Masih Pada Di Teras Saya Kayak Gini Kalau Ratihan Boleh Diseberang Kayak Begini Biasanya Anak-anaknya Selalu Numpang Parkir Di Warung Saya Karena Emang Dari Dulu Emang Kayak Gini Ya Teman-teman Terus Ini Adalah Suasana Warung Saya Suasana Sore Nah Kayak Gini Ya Lanjut Ini Tadi Saya Mau Masak Mau Masak Untuk Makan Sore Saya Tadi Beli Timun Ngoreng Tempe Dadar Telor Lanjut Saya Mau Menyet Sambal Teri Ini Untuk Sambalnya Baru Saya Mau Ulek Terlebih Dahulu Tambah Garam Penyedap Rasa Secukupnya Dan Juga Gula Pasir Secukupnya Lanjut Kita Ulek Ya Kita Ulek Terlebih Dahulu Dan Alhamdulillah Untuk Macakan Saya Sudah Matang Semua Ya Ada Tempek Goreng Ada Dandar Telur Ada Penyet Sambal Teri Dan Juga Mentimun Dan Ini Alhamdulillah Anak-anak Sudah Selesai Main Bolanya Dan Waktunya Pada Pulang Tapi Alhamdulillah Pada Beli Minum Terlebih Dahulu Ya Teman-teman Nah Kayak Inilah Aktivitas Saya Jika Ada Pemain Bola Atau Sedang Latihan Main Bola Di Lapangan Ya Sudah Selesai Semua Sudah Beper Semua Waktunya Saya Beres Beres Warung Karena Warung Saya Tutup Itu Selesai Habis Maghrib Jadi Saya Lanjut Aktivitasnya Bersih Bersih Di Bagian Teras Depan Ya Karena Setiap Saya Sebelum Tutup Warung Itu Saya Dibiasakan Itu Bagian Teras Atau Bagian Depan Itu Selalu Bersih Kayak Gitu Ya Teman-teman Nah Cukup Sekian Ya Teman-teman Video Dari Saya Video Aktivitas Mama Zara Sore Hari Nah Sampai Ketemu Di Video Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh